Petarung kelas Welter UFC, Hamzat Cimaev, mengungkapkan rencana untuk masa depannya termasuk menjadi jagoan terhebat. Cimaev saat ini sedang dalam usaha untuk menjadi seorang juara divisi. Bisa dikatakan petarung berjulukan si Serigala itu sudah sangat dekat dengan tujuannya. Petarung bertinggi 1,88 meter ini sekarang berada di rangking 3 dalam daftar penantang kelas Welter UFC. Artinya, Cimaev bisa saja masuk duel perebutan gelar setelah tahta kelas Welter di perebutkan Kamaru Usman dan Leon Edwards di UFC 2-8-6. Namun, kelas Welter bukan satu-satunya divisi yang hendak dikuasai Hamzat Cimaev. Cimaev membuka peluang untuk mengejar sabuk-sabuk lain yang mungkin diarai. Selain kelas Welter, petarung dengan rekor 12 menang, tak terkalahkan itu pernah mengungkapkan dua kelas lain yang ingin dia jajah. Dua divisi yang tengah dibidik Hamzat Cimaev ini adalah kelas menengah dan kelas berat ringan. Dengan berlilitkan sabuk-sabuk, petarung kelahiran tanggal 1 Mei tahun 1994 berikrar bahwa dia akan menjadi sosok jagoan terbaik. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pertemuan dengan para mahasiswa dan anak yatim piatu di Cechnya State University. Tujuan utamanya adalah menjadi yang terbaik, kata Hamzat Cimaev. Saya akan menyabat seluruh sabuk yang mungkin saya raih. Menjadi jagoan terhebat yang berhiaskan sabuk-sabuk juara, Hamzat Cimaev agaknya sudah mencapai tujuan agung seorang petarung. Cimaev pun kiranya sudah tidak akan lagi mentas di oktagon saat waktu itu tiba. Sohib Darentil ini berniat untuk kembali ke tanah kelahirannya, Cechnya, dan melatih para jagoan di sana. Selain itu, dia juga berniat untuk beristirahat bersama keluarga di desanya. Kemudian saya akan kembali ke tanah kelahiran dan melatih orang-orang di sana. Saya ingin tinggal di desa bersama keluarga saya untuk beristirahat, tungkas jagoan yang menaklukkan Kevin Holland dalam duel terakhirnya. Setelah bentrokan dengan Holland pada tanggal 10 September tahun 2022 itu, Hamzat Cimaev masih belum mendapatkan pertarungan lagi. Diakuinya dalam beberapa wawancara, alasan dia tidak kunjung bertarung adalah ketiadaan lawan yang mau disabung dengannya. Cimaev sendiri dihubung-hubungkan dengan sosok petarung yang menjadi rising star di kelas welter UFC, yakni Safkat Rahmonov. Dia juga dikaitkan dengan jagoan elit kelas menengah, Robert Whitaker. Terima kasih telah menonton!